Dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan mengantisipasi krisis pangan, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Jan Samuel Marinka melakukan kunjungan ke kelompok tani penerima bantuan dari Kementerian Pertanian di Ambon, Kamis 24 November 2022. Kunjungan yang dihadiri, anggota Komisi 4 DPR Republik Indonesia, Sadia Ulu Putih ini, merupakan bagian dari rangkaian kegiatan rakor was bidang ketahanan pangan di Provinsi Maluku. Kunjungan yang berlangsung di kelompok tani yang ada di Tawiri ini, dalam rangka monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan dari Kementerian Pertanian, berupa benih dan alat pengolah pasca panen. Pada kesempatan yang sama juga dihadiri oleh sejumlah kelompok tani dari Maluku Tengah. Dalam kunjungan diketahui para petani memanfaatkan bantuan Kementerian Pertanian dengan baik, sehingga hasil panen mereka meningkat dari sebelumnya. Petani juga mengaku memanfaatkan kur pertanian untuk mengembangkan usaha mereka. Di lahan pertanian yang luas, sekitar 2 hektare, Irjen menyaksikan petani sempat mengembangkan tanaman cabai, kangkung, dan sawit. Diketahui, untuk mendukung ketahanan pangan di Maluku pada tahun 2022, Kementerian memberikan bantuan kepada kelompok tani di Maluku sebesar senilai 23 miliar rupiah lebih yang diterima oleh Gubernur Maluku Murad Ismail. Gubernur Maluku Murad Ismail mengapresiasi Kementerian Pertanian yang peduli terhadap upaya ketahanan pangan di daerah ini. Minta terima kasih kepada Irjen Pertanian yang mau melakukan rapat wilayah di Maluku dalam menjaga stabilitas pangan. Ini memang luar biasa. Pangan ini hal yang kelihatan kecil, tapi ini bergampangnya luar biasa. Itu kami, Provinsi Maluku, sangat mendukung. Apabila tadi kami dibantu lagi 23 miliar dari Kementerian Pertanian, dari Irjennya, ini menambah sebalik kita di daerah. Sebagai dukungan terhadap pertanian di Maluku, Kementerian Pertanian mengoptimalkan tugas dan fungsi dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan di Ambon. Hal itu dilakukan Irjen melalui kunjungan kebala besar, perbenihan, dan proteksi tanaman perkebunan di Ambon. Arni Senurat dan Hamzatomia melaporkan.